hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nuning ayol setari dan kalau tampilan kayak gini ya berarti kita ada di segmen gadget trends ya sesuai dengan titelnya kali ini aku akan share ke kalian 10 tips dan tricks iPhone yang keguna banget tapi masih banyak yang belum tahu nih apa aja ya tonton videoku sampai habis ya Oke yang pertama kita akan membahas tentang tricks yang ada di kamera yaitu untuk nahan autofocus em bisa bisa dong jadi kita buka dulu nih aplikasi kamera yang ada di iPhone kita nah misalnya ini objek yang mau di videoin dan aku mau to focus ini bagian tengah di bunganya aku klik lama-lama ya sampai kayak gitu keluar nanti diatasnya ditulisan AE garing AF lock itu berarti autofocusnya udah ke-lock ya jadi peserta record videonya itu otomatis dia akan autofocus ke objek tersebut keren kan nah yang kedua tipstrixnya masih seputar kamera yaitu cara lain buat ngambil bersmur di foto dan juga record video Nah untuk bersmur sendiri ini biasanya kita pakai kalau kita mau ngefoto objek yang bergerak seperti orang lari atau orang lompat up kayak gitu ya kalian bisa pakai tombol volume up pada sebelah kiri handphone kalian kayak gini dan untuk nge-record video kalian bisa pakai volume down tombol volume dan di sebelah handphone kiri kalian nah kayak gini lanjut yuk untuk tri selanjutnya ini yaitu tentang per app setting gimana kita bisa setting per aplikasinya gitu tanpa ngerubah seluruh setting handphonenya itu kita buka aja di accessibility di setting di bawah sekali kita berharapkan ke bawah itu per app settings kita buka kita add app dulu apa yang mau setting misalnya kalau aku ya ini WhatsApp aku mau setting kayak untuk khusus WhatsApp itu fontnya di bold kayak gini ada beberapa yang bisa kita setting kalau aku mau bold textnya aku hidupin nah otomatis nanti ditambah WhatsAppnya itu textnya bold ya dan masih banyak lagi bisa kita setting ini per app settings ya jadi per aplikasinya nggak ngerubah setting di handphone Nah untuk fitur selanjutnya itu fitur one hand keyboard jadi ini akan memudahkan kita ketika mengetik ya ketika kita menggunakan atau kita memegang handphone tuh dengan satu tangan aja cara settingnya langsung kita search aja keyboard di menu setting tentunya kayak gini kemudian kita klik kita pilih one hand keyboard dan kita pilih untuk left atau right ini gunanya untuk mengaktifkan jadi ketika kita ngetik nih ya contohnya di notes kita mau ketik nah keyboardnya udah ke kiri itu mau gantinya mudah banget kita klik lama-lama di yang paling ujung ya bentuknya kayak bola dunia gitu ya kita bisa ganti untuk ke kanan atau ke kiri ataupun membalik lagi ke posisi awal itu di tengah Wah ini ngebantu banget ya kan Nah untuk fitur selanjutnya ini keguna banget buat kalian yang suka pakai video sebagai kayak mau meeting ataupun mau FaceTime itu kita bisa setting efek dari video tersebut nah ini di iOS 15 ya Nah ini kita masuk ke kontrol center itu di sebelah kiri ada video efek yang kita bisa set gitu kalau kita hidupin potretnya jadi dia akan langsung efek bokeh gitu di video call kita keren kan untuk fitur selanjutnya kita akan ngomongin tentang Face ID Oke kita langsung aja masuk ke Face ID dan pascode ya yang ada di settings ya untuk fitur pertama mungkin udah pada tahu ya kita bisa setting Face ID kita menggunakan masker which is ini sangat ngebantu banget kalau kita lagi di luar nggak perlu buka masker ya yang kedua kita bisa kayak set up alternate ya Jadi kalau dibutuhin kita bisa kayak set up muka suami kita teman kita untuk jadi alternate Face ID kita jika nggak dibutuhin ya kita bisa kayak set up muka kita lagi di alternate ini jadi kayak menambahkan akurasi gitu jadi mempercepat Face ID kita ketika kita mau ngebuka handphone kita tentunya lanjut kita ke fitur kalkulator nih mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu tentang fitur ini kita bahas ya pertama kita pastinya buka dulu nih aplikasi kalkulator di handphone kita Nah biasanya nih kalau kita mau menghapus itu kita pakai tombol yang C ini ya tetapi dia kehapus semua gitu tapi kalau cuma menghapus satu angkanya aja karena kelebihan itu bisa tinggal di swipe kanan atau swipe kiri kayak gini tuh ini swipe kanan-swipe kiri ya dia hapus satu-satu lanjut kita ke fitur back tab Nah kali ini kita akan setting back tabnya tapi bisa langsung kayak buka kalau aplikasi gitu loh pertama kita masuk ke shortcut di sini kita pilih tanda plus atas kemudian pilih Open app klik app yang warna biru itu kita pilih aplikasi apa yang mau kita setting di back tab ya kalau aku aku mau kayak set music aja untuk bisa terbuka dengan hanya nge-back tab ya kayak gini terus di atasnya itu kita klik kita ketik ya maksudnya ketik music juga dan pilih icon setting yang di kanan atas yang warna biru kemudian add to home screen kita klik Nah untuk namanya kita langsung ganti aja musik ya dan untuk gambar juga sebenarnya bisa diganti tapi nggak diganti juga nggak masalah terus dipilih tombol kan atas at kita ke menu setting untuk pilih back tab Nah ini kita buka kemudian dibaling bawah ya untuk back tab kita klik aja kalau aku aku mau setting di double tab aku masukin musiknya ini kita turun ke bawah ke menu shortcut udah ada seharusnya Nah ini ada musik kita klik aja otomatis musik akan terset menjadi back tab kita kita akan coba ya ya kita akan coba kita ke menu awal kemudian aku akan coba ini back tab tak tak ya kayak gitu ada bunyinya nah langsung dia ke menu musik udah ke setting ya kalian bisa mau setting di double tab ataupun triple tab itu bisa setting sesuka kalian aja untuk yang terakhir aku mau share ke kalian tips dimana beli case unyu-unyu kayak gini dan harganya cuma 20 ribuan aja kamu harus cek ke link di description box aku di bawah itu aku kasih linknya lengkap dimana aku belinya nah aku juga mau langsung review barangnya aku udah punya beberapa nih ya kan nih bahannya tuh bener-bener kayak bagus enggak tipis enggak terlalu tebel juga ini softcase ya jadi aman untuk handphone kita dan motifnya itu loh unyu-unyu banget kalian boleh pilih langsung dan check out Oke thank you banget udah nonton video aku ini sampai habis jangan lupa nonton video-video aku lainnya sehat-sehat selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye